Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Kreasiku Di video kali ini saya ingin berbagi resep Gimana cara membuat pizza teflon ekonomis, mudah, praktis dan tentunya enak ya Nah, penasaran kan bahannya apa saja dan cara membuatnya Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya Jangan lupa klik tombol notifikasi loncengnya Biar enggak ketinggalan video dari saya selanjutnya Terima kasih Siapkan bahan untuk membuat roti pisahnya terlebih dahulu ya 200 gram setara 15 sendok makan munjung Tepung protein tinggi atau tepung cakra Ada ragi instan, ini nanti digunakan hanya 1 sendok teh 125 air hangat 1 sendok teh gula pasir, 1.4 sendok teh garam Dan 1,5 sendok makan minyak goreng Yang pertama, aktifkan raginya terlebih dahulu dengan cara air hangat Beri ragi instan 1 sendok teh saja ya Dan gula pasir Diaduk dan tunggu selama 10 menit Sampai mengembang dan berebus Jangan lupa ditutup ya Jangan lupa ditutup ya teman-teman Nah jika seperti gini Pertanda raginya aktif ya Dan siap digunakan Siapkan wadah Masukkan tepung Dan juga garamnya Diaduk sampai tercampur rata Dan masukkan raginya Ini bertahap saja ya teman-teman Nah jika sudah seperti gini Saya akan ngulininya Menggunakan tangan ya Dioleni sampai kalis ya teman-teman Nah seperti gini ya Jika sudah seperti gini Masukkan minyak gorengnya Uleni sebentar saja ya Jika sudah seperti gini Adonan dipindahkan ke wadah lainnya Yang sudah diolesi minyak goreng Biar nanti saat mengembang Tidak lengket Lalu tutup adonan dengan serbet Atau kain Diamkan selama 45 menit ya Nah ini dia hasilnya Sudah mengembang 2 kali lipat Lalu buang udaranya ya Dan hasilnya lembut banget ya Selanjutnya Selanjutnya Gilas adonan Ini bisa dibagi Menjadi 2 adonannya Sesuai keinginan kalian Digilas sampai pipi dan tipis ya teman-teman Jika sudah Kita akan pindahkan ke teflon ya Disini saya menggunakan teflon Dengan ukuran 22 cm Dan ratakan Selanjutnya Tengahnya ditusuk-tusuk Menggunakan garbu ya Jika sudah Diamkan selama 10 menit lagi ya 10 menit didiamkan Dan hasilnya Agak mengembang ya teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Beri saus bolok nais Bisa diganti dengan saus tomat Dan ratakan Selanjutnya Beri parutan keju cedar Kizu mozzarella Cukup dipotong kecil-kecil Lalu jagung manis Yang sudah dipipil Secukupnya saja Kemudian paprika hijau Irisan bawang bombay Potongan beef burger Sosis 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 ayam atau sosis sapi Sesuai selera Selanjutnya Timpa lagi Dengan parutan Keju cedar Dan keju mozzarella Untuk isianya Untuk isianya Ini sesuai selera saja ya teman-teman Dan siap untuk dipanggang Gunakan api kompor kecil saja ya teman-teman Dipanggang selama 25 menit Atau sampai matang Teman-teman Ada yang kelupaan Pisanya ditaburi dengan oregano ya Ini secukupnya saja Nah ini dia teman-teman Pisanya sudah matang Pindahkan ke piring saja ya teman-teman Dan potong Sesuai keinginan kalian Ya hasilnya Pisah teflon Ekonomis dan Anti gagal Cara membuatnya Gampang banget kan Ini baunya Sangat harum Dan kelihatan enak Enak banget Bawahnya tidak gosong ya Matangnya juga pas Ini benar-benar enak banget Rasanya tidak kalah Dengan pizza yang ada di restoran ternama Kalian wajib mencobanya ya Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Semoga di video kali ini Bermanfaat buat kalian Bila kalian suka Jangan lupa like-nya Komen di bawah Dan share ke media sosial kalian Terima kasih Bye